Pak Hardiman bilang bahwa realitas objektif itu bisa berbeda dengan realitas makna gitu ya kemudian makna intuisi dan lain-lain refleksi-refleksifitas itu itu yang kita coba turunkan dalam praksis-praksis akutansi ya nanti ini yang akan saya sebut di buka di paparan saya itu yang saya sebut dengan The Living Science atau The Living Accounting Science Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Ayudya selamat pagi Pak Hardiman buku Bapak itu yang saya ajarkan salah satunya tentang teori kritis untuk mata kuliah akutansi kritis luar biasa Pak di kampus itu ada mata kuliah akutansi kritis kemudian juga ketika bicara tentang salah satu buku yang apa buku tentang berbagai tulisan Pak Hardiman lupa saya judulnya itu yang warnanya abu-abu gitu menuju masyarakat komunikatif ya menuju masyarakat komunikatif itu saya ajarkan untuk mata kuliah akutansi posmo Pak jadi kalau di Universitas Brawijaya itu ada multi paradigma akutansi multi paradigma jadi akutansi dilihat dari perspektif banyak sains banyak paradigma kemudian diturunkan di dalam ranah-ranah praksis empirik kemudian dijadikan konstruksi-konstruksi baru gitu ya ini nanti yang menarik tadi Pak Hardiman bilang bahwa realitas objektif itu bisa berbeda dengan realitas makna gitu ya kemudian makna intuisi dan lain-lain refleksi-reflexivitas itu itu yang kita coba turunkan dalam praksis-praksis akutansi nanti ini yang akan saya sebut di di paparan saya itu yang saya sebut dengan delivering science atau delivering accounting science gitu ya jadi ini adalah pengalaman buluan tahun mengajar kemudian praksis di realitas gitu ya dan mencoba untuk menemukan kearifan-kearifan timur dan barat dan makanya kami saya sebut judulnya sebagai the living accounting science yang science yang selalu hidup ini menjadi praksis agenda purifikasi atau taskiyah dalam bahasa islam taskiyah di kutum antara timur dan barat secara abstraktif gitu jadi sebenarnya science itu bagi saya setelah saya mencoba untuk membuat relasi-relasi nanti akan saya paparkan juga sebagai pengantar argumentasi kata Pak Hardiman kalau bicara tentang science harus punya argumentasi ketat nah nanti mungkin separuh dari perjalanan diskus saya adalah disargumentasi untuk meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi itu timur dan barat karena keduanya sudah terjebak pada realitas global yang sama yaitu agama manusia mesin manusia yang sudah tidak punya jiwa manusia yang hilang kesuciannya maka taskiyah atau purifikasi science itu penting sebagai jalan untuk mengembalikan science bagaimana asalnya itu ya science sejati yang saya sebut sebagai living science nah nanti juga ada metafora penting bagi dunia timur yang ternyata di islam hindu buddha dan agama-agama besar yang sudah berumur ribuan tahun punya kesan yang mendalam terhadap bunga trate atau lotus nah ini nanti sama seperti yang ditampilkan di di apa di conference website conference itu kan kita menggunakan bunga trate nah itulah nanti yang akan menjadi bagian dari konstruksi the living science atau science yang duduk nah kemudian tujuannya memang adalah the living science itu sebagai jalan kesucian sebagai tiga memang nanti kita lihat kegagalan dunia timur itu ketika masuk ke ruang-ruang revolusi industri ya revolusi industri hanya menggunakan weber itu menggunakan konsep kemanusiaannya sebagai utusan kalau dalam bahasa islam itu halifatullah kalau dalam bahasa weber itu the calling kristen protesta mengatakan the calling padahal masih ada dua sebagai abdi dan sebagai gembala Tuhan bukan hanya dunia kristen yang menyajikan bahwa setiap orang harus menjadi gembala ternyata abdis nabi di islam itu juga mengatakan seluruh nabi adalah gembala oke makanya ini tujuannya adalah untuk menuju sains abidansi untuk membalikan peran kesucian yang disebut islam kamil yang unik adalah kamil itu adalah kata dari kata kamal kamal itu titik temu yin dan yang jalal dan jamal ternyata kamal itu dalam bahasa Hindu itu adalah flotus itu sendiri jadi menarik kalau kita masuk ke ruang-ruang batin jadi argumentasinya adalah ruang batin tapi nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana ruang batin itu dipraksiskan geirialitas dunia sekarang seperti yang tadi dikatakan di sesi pertama memang tapi saya akan lebih mengerucutkan bahwa kita sedang bergerak dari kegagalan barat menuju ke alternatif dunia jalur sutra baru meskipun baik barat jalur sutra baru atau dunia timur termasuk Indonesia maaf itu dunia jalur sutra baru ya masih kelihatan ya Mbak ayu dia ya ya Pak kelihatan Pak kelihatan tak perbeda dalam memahami dunia semua berbasis pada gagasan utama materialisme dan menjalankan agenda Darwinisme sosial dengan dominasi ya ini dominasi sainsnya yang kemudian menjadi praksis di dunia real adalah positif 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 praktis pragmatis funksionalis kadang-kadang dianggap cara berfikirnya adalah non-positif ternyata masih berfikir funksionalis kemudian empiris melalui praksis nah kalau dalam dunia ekonomi dalam dunia akutansi nanti itu yang disebut dengan praksis pertumbuhan teori growth nanti ini antitesisnya adalah taskiah itu nah apa benar sebenarnya Indonesia sedang berada di ayun peradaban jalur sutra dan barat ya Indonesia tapi yang kenyataannya memang kita selalu di ayun-ayunkan begitu nah ayunan-ayunan ini tuh kemudian yang saya tuliskan tahun 2016 memang ada situasi yang mengkhawatirkan dan itu sudah saya tuliskan revolusi-revolusi yang terjadi hingga revolusi yang sekarang kalau di sekarang namanya revolusi industri 4.0 tapi tumbang revolusi industri 4.0 itu perasaan pandemi tapi kita lihat nanti apakah memang revolusi industri 4.0 itu tumbang bukan karena kejadian alam atau kegagalan laboratorium atau memang itu kuasa tadi yang dibilang kuasa ada kepentingan kuasa di balik itu karena memang agama mesin agama manusia revolusi industri 4.0 itu semuanya berorientasi pada mesin dua hal yaitu bioteknologi dan artificial intelligence dan keduanya inilah yang kemudian menjadi jikal bakal gunculnya teknologi teknologi terbaru salah satunya adalah bentukan sains lab pandemi sekarang ini nah logika pertumbuhan dalam teori ekonomi itu selalu menggunakan rumus matematika Y sama dengan A plus BX plus E maka dia dianggap error ini kan cara berpikir obyektivis obyektivis mampu nah ini yang jadi dasar sains ekonomi dan bisnis semua tombol seling misalnya kemudian itu pada realitas ya APBN kita adalah APBN berorientasi pertumbuhan maka pidato-pidato presiden pidato kemerdekaan pidato ekonomi selalu bicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan seterusnya dan seterusnya bahkan dengan cara berpikir pertumbuhan itu maka kita diprediksi Indonesia itu sebagai negara nomor 7 dunia tahun 2030 ekonomi versi IMF kita malah nomor 5 dunia tahun 2024 saya tidak tahu ini apakah ini memang benar atau ini kegahalan memahami realitas atau dianggap sebagai bagian dari proyek pertumbuhan meskipun pandemi berkembang hingga saat ini belum ada penyelesaianya kenyataannya adalah ketika pandemi pertumbuhan itu menjadi minus kita menjadi minus 5% kalau anda lihat di tampilan yang pertama gitu ya APBN kita divisit kemudian dana jumbo APBN kemudian Corona virus itu per 2020 kita malah minus bahkan dunia-dunia barat maupun timur negara-negara yang kaya yang ukurannya nanti itu kaya adalah material itu tumbang semuanya lewat mana liberalisasi pendidikannya ya karena itu tadi real liberalisasi pendidikannya itu berorientasi pada neoliberalisme humanisme antroposentrisme materialisme dan sekularisme inilah yang kemudian mengkonstruksi cara berkaitan material semua menjadi manusia mesin semua menjadi sekuler Tuhan disingkirkan bahkan 4 titik kosong nanti akan saya jelasin Tuhan sudah tersingkirkan karena kita yang akan menjadi manusia Tuhan nah cara berpikir materialistik pertumbuhan dan tidak berpikir tentang Tuhan manusia adalah pusatnya ya ini semua berlomba-lomba seluruh negara di dunia sama berorientasi pertumbuhan bagaimana menjadi kaya kita kalau lihat ini semuanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan itu atas nama uang ya uji-uji yang penting sebenarnya sebenarnya adalah uang nah supaya jadi kaya gimana kita harus hutang maka di dunia sekarang proyek hutang adalah proyek nomor satu di dunia negara-negara besar siapa bilang negara-negara besar itu kaya? tidak mereka itu kaya karena hutang Amerika yang kaya itu hutang Jepang yang kaya itu hutang Italia Perancis Jerman Inggris Cina India dan sebuah negara-negara termasuk kita semuanya logikanya adalah penghutang terbesar mentalitas pertumbuhan bila kita sandinya dengan COVID-19 itu ya negara-negara besar yang kaya yang material kemudian punya hutang banyak ternyata COVID-nya juga banyak gitu ya keren juga ini kalau dikonfirmasi tapi ini anu ya bukan argumentasi scientific ini saya hanya menggoda-goda saja ini menggoda-goda tapi ternyata nya iya Amerika yang hutangnya banyak ya COVID-nya besar Brazil sama Rusia dan lain-lain dan lain-lain nah itu yang disebut oleh cara berpikir kesucian bagi agama-agama adalah hilangnya kesucian bahwa sains akuntansi juga seperti itu sains akuntansi hilang juga kesuciannya sama seperti tadi cara berpikir ekonomi orientasinya adalah peradaban material jadi akuntansi punya perangnya yang sama meninggalkan realitas kesucian setelah berpisah nah salah satunya adalah berpisah dengan sains pertanian ketika revolusi pertanian pertama di dunia dengan perdanaan dan industrialisasi pertumbuhan dan pasar bebas menjadi jalur utama praksisnya adalah melakukan penguatan setting akuntansi dengan profesi akuntansi melalui jejaring materialisasi ekonomi dan bisnis global berorientasi akumulasi aset ini kata kuncinya akumulasi aset maksimasi laba dan pasar bebas tanpa batas jadi kalau kita lihat sejarahnya memang akuntansi yang awalnya adalah punya Tuhan kemudian menjadi sekuler di masa di masa weberian masa revolusi industri dan di fase IFRS sudah bebas Tuhan tidak ada salah satu kata pun di standar akuntansi maupun standar etika yang mengatakan Tuhan di dalamnya nah 4 titik kosong bisa jadi bukan lagi Tuhan yang menjadi manusia yang jadi Tuhan di akuntansi nah hilangnya kesucian itu memang dalam sejarah dihilangkan kenapa dihilangkannya karena jalan relasi kesucian sains matematika seni dan akuntansi sebenarnya ada maka itu yang disebut dengan Husein Nasr sebagai saintia sakra jadi sains yang sakral seperti apa nah riset saya yang sedang berproses karena pandemi di Perancis tidak jadi tahun depan katanya di diskusikan di Perancis gitu ya saya menemukan bahwa akuntansi matematika dan relasi ketuhanan itu bertemu dalam The Divina Proposione nya Leonardo Da Vinci dan Luca Paciolo Luca Paciolo itu akuntan akuntan yang padri kemudian Leonardo Da Vinci sangat arif katoliknya tapi seniman nah keduanya ternyata punya relasi dengan Al-Kawarism sehingga ini sinergi kesejarahan berorientasi pada historisitas peradaban yang ternyata semuanya praksis matematika dalam akuntansi itu punya nilai-nilai dan catatan-catatan Pak Chioli menyatakan itu ini artikel yang kemudian saya teliti sehingga sebenarnya akuntansi itu memang ada di antara pergelatan peradaban sains dan teknologi spiritualitas dan materialitas yang disana ada diskursus kuasa antara Tuhan dan manusia antara pangan manusia sehingga evolusi yang mencapai pada 4.0 sekarang itu sebenarnya adalah bisa jadi adalah pembunahan manusia manusia yang suci menjadi manusia-manusia mesin yang mereka menganggap dirinya adalah Tuhan itu oke saya percepat dan cara untuk menjalankan itu tadi ada kuasa katanya ya ternyata kuasa perang itu penting perang itu ya perang beneran dalam dunia akuntansi kalau kita menghitung misalnya Stiglis dan Bilmes itu menghitung berapa habisnya duit yang dipakai untuk perang di Iraq kemudian hampir semua di dunia belum lagi senjata nuklir itu berapa duitnya keuntungan apa yang didapatkan belum bukan hanya itu perang itu juga perang dagang maka sekarang tarik menarik antara Amerika dan China adalah perang dagang ketika 97 China masih menguasai 3 Amerika masih menguasai 3 per 4 perhitung ini perdagangan hari ini China menguasai habis-habisan terbalik nah ini yang kemudian di 2019 akhir mulai muncul covid saya tidak tahu tapi yang jelas hari-hari mengejek bahwa dunia barat ini memang adalah white society jadi kalau kita masih menjadi barat western educated industrialized rich dan demokrati itu adalah white society bukan hanya barat sebenarnya baik barat penjelus utara baru memang sama orientasinya pertumbuhan dan materialisme yang mengarah logika global nah proyek sainsnya adalah bagaimana itu bisa dijalankan ya bukan harus dibunuh maka muncullah tesis-tesis jarediano tesis-tesis njokadu kemudian harari dan banyak buku-buku lainnya yang mengedepankan bagaimana Tuhan sudah tidak penting menjadi realitas sehingga ketika ini saya kutip di dari mana meskipun saya adaptasi media dari sekarang pengetahuan terkesusian itu sudah tidak ada yang ada adalah knowledge itu adalah pengalaman dan sensitivitas inilah yang disebut yang saya sebut sebagai agama manusia musim jadi pertanyaannya adalah sains itu baik dunia barat itu cara berbicara kan ada pos semua ada kritis interpretif dan positif ini empat-empatnya itu apakah memang hanya berorientasi pada dunia empiris pragmatis subjektivitis dan objektivitis antara self dan social interest atau discourse teori tapi Tuhan di luar nah ini yang saya sebut dengan matinya sains timur atau matinya atau hilangnya Tuhan kesucian agama tradisi kebudayaan dan kearikan di seluruh ini kehidupan takkan ketinggalan sains melalui hegemoni pendidikan yang pernah mengantarkan puncak-puncak peradaban sains di dunia yang berumur ribuan tahun apakah memang agama itu menjadi penyakit sehingga harus ditinggalkan Tuhan menjadi dunia yang tidak nyaman ketika Tuhan atau agama ada ternyata Tesis Armstrong mengatakan bahwa yang yang menyebabkan kegagalan kehancuran dunia ini bukan agama yang memiliki sifat pengis tapi modernitas itu sendiri yang nyata-nyata anti agama tradisional meluluhlantakan agama sains modern itu meluluhlantakan sains berjiwa agama dan membrepaskan Tuhan dari realitas dunia sehingga ini yang menjadi pijakan bahwa ternyata dalam Islam tidak ada pemisahan antara subyektif dan objektif realitas nurani intuisi rasionalitas itu menjadi satu inilah yang disebut dengan membersihkan hati untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan tapi sekaligus membumi jadi ada dua lagi ada dua pijakan yang itu tidak lepas ini berbeda dengan cara berfikir Jawa ada dua level kalau kita tidak kita di Islam itu satu dan saya memahami Buddha Hindu juga memaham melihat dunia yang tidak terpisah nanti akan kita lihat jadi kalau begitu kuncinya adalah bukan lagi kita saiz itu harus berkiblat pada timur atau barat orientalisme atau oksidentalisme atau istilah apalagilah itu yang jelas kita tidak bisa lagi saya sejati tidak mementingkan kiblat baik timur maupun barat keduanya telah mati bagaimana argumentasi yang saya sebutkan di awal karena bagi Qur'an milik Allah lah timur dan barat kemanapun kamu menghadap disanalah wajah Allah sungguh Allah maha luas maha mengetahui dan kebajikan nah ini kata kunci dari sains sebenarnya adalah kebajikan yang tidak pernah ada dalam ruang-ruang sains yang objektif kebajikan adalah bagaimana tidak menghadapkan wajah ke arah timur atau barat tapi menghadapkan kepada tulang maka dalam tesis kami artikel kami tentang islamic accounting antropologi saya dan bu misalnya membuat statement setiap komunitas barat maupun timur melalui pengembangan ilmu yang berbeda atau guided evolution of science akan melucu peradaban ideal tanpa harus meninggalkan akar nilai yang membedakan satu budaya dengan yang lain maka kami bikin ini yang disebut islam accounting antropologi assumption islamic antropologi assumption bahwa islamic epicentrum society atau masyarakat islam itu punya roh batiniah yang terdalam dan kita berada di luarnya maka kita perlu guided evolution of science sedangkan di ranah-ranah luar itu ada yang disebut dengan forced culture of science jadi perubahan-perubahan gradasi-gradasi apakah itu memang terjadi ya saya coba nanti ini kita akan ini IAA tadi Islamic Accounting Anthropology coba saya terjemahkan dalam praksis riset ya nah eh jadi caranya gimana ya harus di taskiah taskiah yang menembah kusti dalam seluruh kehadiran kehidupan baik gagasan konsep maupun praksis atas science merupakan aktivitas yang memenuhi substansi hidup lintas ruang dan waktu sekaligus menyejarah jadi kita bisa saja berada dalam ruang dan waktu bisa saja kita berada di atas atau di luar ruang dan waktu pada saat yang salah biar aktivitasnya adalah dipenuhi nilai-nilai dan selalu bersekiru menyejah perangkat apakah itu bisa sebenarnya sains yang begitu dilakukan nah nah ya ini memang harus ada praksis ya praksis ini saya mencoba untuk mengadopsi ibn Arabi bagaimana meng-create the living science menggunakan metafora teratai dan ternyata dunia langit yang nomor satu dan dunia diri egoscientis yang nomor tiga itu harus ditemukan dalam diri dan umat nomor dua dan nomor empat di tengah ini untuk menuju menjadi insan kamil atau pontifical man kalau menurut nasir manusia tigus gimana gimana pola dunia evokes oke tapi pola langit juga oke tapi itu akan tersesat kita ketika kita tidak mengkonstriksinya dalam ruang yang sama dalam diri kita bahwa diri kita adalah ruang batin ada ruang objektif ada ruang rasional yang harus ditemukan dan ternyata mantra Gayatriya 24 huruf itu juga mengatakan yang sama cahaya Quran 24 35 juga mengatakan cahaya maha cahaya jadi kata kuji 24 itu penting inilah yang disebut dengan Ibn Arabi sebagai bipolar masa dua dan empat term nah sehingga sebenarnya kalau dua dan empat itu ditemukan maka dia akan menjadi bagian dari manusia-manusia pencerah maka gimana caranya yaitu kalau kata Quran kita harus masuk ke bumi sedalam-dalamnya tapi kita harus sekaligus pada waktu yang semua harus naik ke langit pada waktu yang itu Quran surat 6 2 tambah 4 itu 6 jadi ternyata di Lotus Sutra kitab Lotus Sutra kitab Hindu itu chapter 15 halaman 222 ini 6 semua ini juga mengatakan hal yang sama Transcendensi itu kusuknya itu dan kebijakan langit dalam kesabaran tinggi tidak tercamari nafsu masuk dunia sebagaimana bunga terata yang muncul dari bumi ini menunjukkan taksim dan hormatnya dihadapan dunia itulah maka Sostro Kartono mengatakan ibarat bunga terata kan selalu nampak baik dan susi meskipun tumbuh di rawa-rawa maupun tempat kumuh tetap saja berguna bahkan bunga tersebut enak dikonsumsi berbeda dengan bunga mawar yang hanya punya harum cantik tapi tidak cantik hanya topeng keluguan menyembunyikan pamri yang sesungguhnya dari situ kemudian saya mencoba untuk membuat tiga empat tahapan bunga terata yaitu representasi diri akar bunganya kemudian dua daun dan batang kemudian akar terata nah empat ini membentuk tiga segitiga living science atau kelopak bunga yang ada di apakah ini ini hanya dunia hikmah apakah ini hanya dunia yang dimimpikan tidak ini harus dipraksiskan harus dipraksiskan maka saya menulis satu artikel lagi yang nanti sebenarnya akan saya presentasikan di breakout room tapi saya praktiskan saya presentasikan sekalian disini aja gitu ya supaya konkret nyambung itu antara the living science dengan bagaimana the living science itu dalam dunia akutansi pertanian nah saya melakukan pelitian selama setahun di tiga situs ya tiga situs masih kelihatan ya Mbak ya Pak kelihatan saya kurang berapa menit masih 10 menit lagi Pak oke jadi ada tiga situs saya selama setahun tahun 2019 Agustus hingga Agustus kemarin tahun 2020 melalui praksis kooperasi yang utama di yayasan penelai yang utama itu ada kooperasi yang utama itu manajernya Pak Iskandran itu juga mencoba untuk mendistribusi yang pertama adalah keluarga petani jagung di Pelita Masa Kelawi seorang telu Sumbawa kedua keluarga petani tempatol di congkak beluk raja yang ketiga dan yang ketiga adalah keluarga petani tetuh dan tetap nak sapi di sumber pening patas ke diri nah memang temuannya menunjukkan gradasi religisitas sosial dan kebudayaan yang membentuk praktek akutansi pertanian bernilai sains yang hidup ternyata ada praktek-praktek akutansi di dunia pertanian yang disitu tradisi lokalitas kearifan kehalusan budi inflektian praksis maupun ketajaman intuitif yang saya sebut dengan mencapai insan kamil proses itu ada terjadi itu ada satu yang nomor satu itu ada di Sumbawa yang nomor dua itu di Sumeneb kediri ternyata memang ada yang gradasi yang berbeda itu yang disebut kalau dalam teori antropologi itu forced culture base of science jadi dalam tradisi jadi ada gradasi ada pergerakan gitu ya memang nanti kelihatan Jawa karena terlalu banyak produk barat baik sains maupun praksis barat di dunia ini Jawa lebih lebih modern tapi makin ke Madura itu dunia religiositasnya lebih kental nanti lebih bergeser lagi ke Sumbawa itu lebih murni tradisinya lebih kental tapi ternyata hasilnya akutansi pertama itu memang memiliki substansi keimanan yang berlaku keikhlasan sekaligus baik di Sumbawa maklumat dan Jawa terutama keikhlasan di Sumbawa itu mereka itu enggak punya uang orang miskin kalau dalam perspektif materi kesejahteraan tapi mereka memakafkan lahannya setuas tiga hektare untuk pembangunan masjid kampus Uruk makanya kita ini penelah ini berpikir tentang sains tapi juga mempraktiskannya dalam dunia nyata maka kita bagaimana ini keikhlasan itu ada enggak dalam terem-terem kebijakan sains objektifitas sains ternyata ada dan kita mendapatkan wakaf disana bayangkan saya aja mikir wakaf 100 meter aja mikir itu wakafnya tiga hektare langsung salaman selesai padahal cuman petani jago itu kemudian yang kedua adalah epistemologi epistemologi keumatan akutansi melalui distribusi keuntungan relasional untuk keluarga kebutuhan suatu hari kerjasama bisnis empati sosial dan ada istilah-istilah yang sangat khas Madura Jawa yang ketiga adalah kekayaan keuntungan dan transaksi di nilai dasar Islam dan dijalani dengan penuh kesadaran ya untung ya gak apa-apa gak untung ya Alhamdulillah yang penting kita hati tetap ikhlas loh itu luar biasa ini yang saya sebut sebagai believing science maka believing science itu saya coba konstruksikan dalam believing agricultural accounting science dalam bentuk segitiga yang segitiga itu kata kuncing adalah kelopak bunga teratai kelopak bunga teratai kelopak bunga teratai itulah yang disebut living agriculture and accounting science dimana Iman sebagai pusat akutansi praktek akutansi proyekasi umat dan ada di batang dan daunnya untuk menuju menuju akuntan petani yang insan kami yang ikhlas yang selalu merelasikan antara diri sosial umat dan Tuhannya sehingga jadi terakhir gitu ya ternyata memang nusantara ini masih punya tradisi yang luar biasa yang bisa menemukan antara praksis-praksis sains yang murni maupun praksis-praksis sains yang ada di lapangan dan saya kira benar lah apa yang dikatakan kok kan akan dilihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di seluruh penjuru cakrawah dalam jiwa mereka dalam jiwa mereka sehingga sejelasnya bagi mereka bahwa itu adalah penyaruh oke jadi maka sebagai penutup the living science enggak cukup saya menyebutnya the common living science maka manusia bertakwa itu bunga terata yang sadar bahwa proses taskiah yang hidup selalu melakukan refleksi terus-menerus tanpa cedah dengan mengedepankan trisula jiwa science seperti manusia mereka ternyata di lapangan baik di Sumbawa di Madera dan Jawa itu juga mereka paham mereka sebagai abdi Allah paham sebagai akalibat Allah dan paham mereka sebagai gembala umat yang harus mengembalakan umat nah inilah yang disebut dalam set Usana Series sebagai manusia-manusia suci yang tidak pernah tampil di keperlukaan para pemimpin kita sepertinya belum sampai pada yang disebut dengan pontifikelmen pontifikelmen adalah manusia-manusia petani di pelosok-pelosok itulah yang sangat bersih hatinya semoga kita adalah bagian dari mencapai pontifikelmen yang mencapai insan kamil insan yang mengadiri bahwa mengajar diri Tuhan paling sempurna karena kesadaran puncak tersebut kita akan menjadi sebenar-benar aksa di takmin yaitu ciptaan paling sempurna saya kira itu semoga kita juga terakhir kita adalah penggembala kesepian saya senang lagu itu Pak Pak Ardiman ya tidak apa-apa lah jadi penggembala kesepian itu biasa saintis kesepian itu tapi saya masih punya teman-teman banyak di dunia sana semoga kita adalah penggembala penggembala kesepian yang selalu menjadi manusia universal insan kamil pontifikelmen dalam ruang waktu khairu umah umah terbaik di mukamu terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh